Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan kesaksian daripada firman Tuhan Untuk saling membangun iman kerohanian kita bersama Judul firman Tuhan pada kesempatan sabat pagi hari ini saya berikan sebuah judul roh kudus dan keselamatan Bapak ibu saudari-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Orang pada umumnya menganggap hanya beribadah, percaya kepada Tuhan saja sudah cukup Karena dengan beribadah dan percaya kepada Tuhan, saya pasti diselamatkan Roh kudus itu adalah satu hal yang tidak penting Tapi kita akan bersama-sama lihat di dalam arkitab Apakah betul roh kudus itu tidak penting? Kita lihat di dalam arkitab, baik dalam perjanjian lama Rok kudus ini Tuhan seringkali mengulang-ulang janjinya Tuhan juga kembali berbicara soal janji roh kudus kepada nabi Lalu kepada nabi Zakaria Tuhan juga mengulangi janji roh kudus ini kepada nabi Zakaria Juga nabi Zakaria pun kita tahu bahwa Tuhan mengulangi janji ini kepada nabi Zakaria Terima kasih telah menonton! Kita lihat di dalam kitab Yehezkiah Mari kita buka Kita lihat kitab Yehezkiah pasal yang ke-36 Ayat yang ke-26 sampai ke-27 Yehezkiah pasal 36 ayat ke-26 sampai ke-27 Bapak ibu sudah sedari yang terkasih di dalam Tuhan Ternyata dari sejak zaman dahulu kala Tuhan sudah mengulangi janji-janji roh kudus ini kepada para nabi Jika roh kudus itu tidak penting Kenapa Tuhan harus mengulangi janji-janji roh kudus ini kepada para nabi Tidak perlu ulangi janji roh kudus ini kepada para nabinya Toh roh kudus itu tidak penting Tapi karena roh kudus begitu penting Tuhan sampai mengulangi janji ini melalui para nabi-nabinya Bukan hanya melalui para nabi-nabinya Bapak ibu sudah sedari Tapi ketika Tuhan turun ke dunia Tuhan juga mengulangi janji roh kudus ini Kita lihat di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26 Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26 Dan akan mengingatkan kamu Akan semua yang telah ku katakan kepadamu Ternyata ketika Tuhan turun ke dunia Tuhan pun mengulangi satu pesan yang sama Tuhan mengulangi lagi janji roh kudus ini Jika roh kudus itu tidak penting Waktu Tuhan turun ke dunia Tidak perlu diulangi lagi janji itu Tapi karena roh kudus ini begitu penting Maka Tuhan sampai mau mengingatkan lagi Bahkan sampai terakhir kali Sebelum Tuhan terangkat ke surga Pesan terakhir yang Tuhan sampaikan kepada murid-murid itu apa? Sampai terakhir yang Tuhan sampaikan kepada murid-murid itu apa? Jika kita lihat kisah para rasu pasal 1 ayat yang ke-8 Kisah para rasu pasal 1 ayat yang ke-8 Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem Di suruh Yodea dan Samaria Dan sampai ke ujung bumi Ayat 9 Sesudah ia mengatakan demikian Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka Dan awan menutupnya dari pandangan mereka Ketika Tuhan sebelum terangkat ke surga Pesan terakhir yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya adalah Janji mengenai roh kudus ini Jika roh kudus itu tidak penting Kenapa pesan terakhir yang Tuhan sampaikan adalah Tentang jadi roh kudus lagi Dari runtutan peristiwa ini Kita bisa mengerti apakah roh kudus itu tidak penting Tuhan sampai menyuruh nabi-nabinya Untuk mengulangi pesannya tentang janji roh kudus Ketika Tuhan turun ke dunia Tuhan ulangi lagi pesan itu Pesan terakhir sebelum Tuhan terangkat ke surga Kita juga tentang janji roh kudus lagi Dari hal ini Ada sesuatu yang penting dari roh kudus Bukan satu hal yang tidak penting Ini dari sisi Tuhan Tapi bagaimana dengan para rasul dan murid-muridnya Kita lihat bagaimana reaksi para rasul dan murid-muridnya Mengenai roh kudus ini Kita lihat dalam kisah para rasul Pasal 1 ayat yang ke-12 sampai ke-14 Kisah para rasul pasal 1 ayat 12 sampai ke-14 Disitu kita bisa melihat bagaimana murid-murid Begitu menantikan janji roh kudus ini Bahkan mereka semua sampai bertekun berdoa Bersama-sama untuk memohon janji roh kudus ini Walaupun Tuhan tidak beritahu Pasti kapan mereka akan menerima roh kudus Tapi mereka sampai begitu rindu Untuk menantikan janji roh kudus ini Jika roh kudus itu tidak penting Untuk apa mereka menantikan roh kudus Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa mereka lakukan Tapi kenapa mereka menantikan roh kudus ini Dari hal ini seharusnya kita mengerti Apakah roh kudus itu tidak penting Lalu yang kedua Kita lihat bagaimana reaksi Petrus dan Yohanes Kita lihat dalam kitab Yohanes pasal 8 Kita lihat kisah para rasul pasal 8 Kisah para rasul pasal 8 ayat yang ke-16 Disitu dikatakan sebab roh kudus belum turun di atas orang pun di antara mereka Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka Lalu mereka menerima roh kudus Kita lihat bagaimana ketika Petrus dan Yohanes melihat Bahwa orang-orang di Samaria belum terima roh kudus Ketika mereka melihat kondisi mereka Oh belum terima roh kudus Apakah mereka berdiam diri Oh biarkan saja Oh roh kudus kan tidak penting Penting mereka percaya beribadah di baptis sudah cukup Tapi tidak demikian Petrus dan Yohanes segera berdoa untuk mereka Untuk apa berdoa Mereka berdoa supaya orang-orang di Samaria segera terima roh kudus Mengapa mereka sampai mau Berdoa bersama-sama dengan orang-orang di Samaria Karena bagi rasul-rasul Bagi Petrus dan Yohanes Roh kudus itu sangat penting Bukan belum terima roh kudus Adalah satu kondisi yang gawat darurat Maka satu reaksi yang pertama Ketika melihat orang-orang di Samaria belum terima roh kudus Mereka langsung berdoa untuk orang-orang di Samaria Jika roh kudus itu tidak penting Masih banyak hal yang harus mereka lakukan Selain berdoa Tapi roh kudus begitu penting Maka reaksi pertama ketika melihat orang Terima roh kudus Mereka langsung berdoa untuk mereka Jadi kita lihat satu reaksi lagi Dalam kitab kisah para rasul pasal 19 Kisah para rasul pasal 19 ayat yang kedua Kisah para rasul pasal 19 ayat yang kedua Kita lihat dari ayat yang pertama Ketika Apollos masih di Korintus Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman Dan tiba di Ephesus Disitu didapatinya beberapa orang murid Kata mereka kepadanya Sudahkah kamu menerima roh kudus Ketika kamu menjadi percaya Akan tetapi mereka menjawab dia belum Bahkan kami belum pernah mendengar Bahwa ada roh kudus Ketika Paulus di Ephesus Menjumpai murid-murid disana Juga belum terima roh kudus Apa yang mereka lakukan Apakah Rasul Paulus berdiam diri Oh biarkan saja Mereka kan murid-murid Tuhan Mereka kan orang yang sudah percaya kepada Tuhan Itu sudah cukup Tapi tidak demikian Tapi yang pertama kali Rasul Paulus lakukan adalah Kita lihat ayat yang ke-6 Kita lihat Dan ketika Paulus menumpangkan tangan Di atas mereka Turunlah roh kudus ke atas mereka Dan mulailah mereka berkata-kata Dalam bahasa roh dan merubuat Yang Paulus lakukan adalah Menumpangkan tangan Ke atas murid-murid itu Supaya mereka juga terima roh kudus Jika roh kudus itu tidak penting Tidak usah tumpangkan tangan Ke atas mereka Tapi karena roh kudus begitu penting Ini yang pertama kali Rasul Paulus lakukan Supaya murid-murid di Ephesus juga terima roh kudus Mungkin kita bertanya Mengapa Tuhan sampai begitu mengulang-ulang Janji roh kudus ini baik kepada para nabi Baik ketika ia turun ke dunia Baik ketika ia sebelum terangkat ke surga Ia ulangi lagi janji itu Dan mengapa juga murid-murid sampai bereaksi Sebegitunya Mengapa murid-muridnya ketika melihat Orang terima roh kudus Mereka langsung berdoa Apa yang melatar belakangi hal ini terjadi Apa alasannya mereka bertindak demikian Apa alasannya Tuhan sampai mengulang janji-janji ini Ternyata kalau kita lihat Di dalam tab Ephesus pasal yang pertama Ephesus pasal pertama ayat yang ke-13 sampai ke-14 Ephesus pasal pertama ayat yang ke-13 sampai ke-14 Di sini dikatakan Di dalam dia kamu juga Karena kamu telah mendengar firman kebenaran Yaitu injil keselamatan Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya Dimateraikan dengan roh kudus yang dijanjikannya itu Dan roh kudus itulah Adalah jaminan bagian kita sampai memperoleh seluruhnya Yaitu penembusan yang menjadikan kita milik Allah Untuk memuji kemuliaannya Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Ketika kita terima roh kudus Itu menjadi satu materai dan satu janji pengharapan bagi kita Ada satu jaminan keselamatan untuk kita Roh kudus berkaitan erat dengan keselamatan kita Inilah yang membuat rasul-rasul juga bereaksi demikian Ini juga yang membuat Tuhan sampai mengulang-ulang janji roh kudus itu Karena roh kudus ini berkaitan dengan keselamatan kita Surat Ephesus adalah surat yang ditulis oleh rasul Paulus Dan ketika rasul Paulus melihat bahwa murid-murid di Ephesus belum terima roh kudus Dia langsung berdoa Di sini juga kita bisa melihat alasan kenapa rasul Paulus langsung berdoa Untuk murid-murid di Ephesus pada waktu itu Karena roh kudus berkaitan erat dengan keselamatan Jika belum terima roh kudus maka belum terima jaminan untuk masuk dalam kerajaan surga Ini sangat penting Bahkan rasul Paulus juga mengulanginya lagi kepada jemaat di Korintus Kita lihat dalam kitab dua Korintus Dua Korintus pasal pertama Ayat yang ke-22 sampai Kita lihat ayat yang ke-22 Memperteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan roh kudus di dalam hati kita Sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita Demikian juga rasul Paulus mengatakan hal yang sama kepada jemaat di Korintus Bahwa roh kudus adalah jaminan bagi kita untuk masuk ke dalam keselamatan kerajaan surga Belum menerima roh kudus kita belum bisa mendapatkan jaminan itu Lalu kita lihat lagi yang ke-2 Kita lihat dalam kitab Galatia pasal 4 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7 Galatia pasal 4 ayat yang ke-7 Galatia pasal 4 ayat yang ke-5 Ia diutus untuk menebus mereka yang taklu kepada hukum Taurat Supaya kita diterima menjadi anak Dan karena kamu adalah anak Maka Allah telah menyuruh roh anaknya Kedalam hati kita yang berseru Ya Aba, Ya Bapak Jadi kamu bukan lagi hamba Melainkan anak Jika kamu anak Maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Banyak sekali orang mengaku bahwa mereka adalah anak Allah Saya kan sudah percaya kepada Tuhan Saya sudah beri belah kepada Tuhan Ya saya adalah anak Allah Tapi apakah benar seperti itu, Ibu, Saudari? Jika kita lihat di dalam Alkitab Ketika kita dibaptis dan menerima roh kudus Maka pada waktu itu Barulah kita diakui menjadi seorang anak Allah Dan dikatakan ketika kita adalah anak Allah Maka kita juga adalah ahli-ahli waris Mendapat jaminan untuk masuk ke dalam kerajaan surga Bukan hanya cukup mengaku bahwa saya adalah anak Allah Saya percaya Tuhan Saya beri belah kepada Tuhan Maka saya jadi anak Allah Tapi harus menerima roh kudus Ketika kita menerima roh kudus Maka Allah mengakui kita menjadi anak-anaknya Belum menerima roh kudus Belum menerima roh kudus Belum menerima roh kudus Belum menerima roh kudus Maka kita belum menjadi anak-anak Allah Kita lihat Roma pasal 8 ayat 14 sampai 17 Demikianlah firman Tuhan Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan Yang membuat kamu menjadi takut lagi Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah Oleh roh itu kita berseru Ya Aba, Ya Bapak Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita Bahwa kita adalah anak-anak Allah Dan jika kita adalah anak-anak Allah Maka kita juga adalah ahli waris Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia Dari ayat ini jelas dikatakan Ketika kita menerima roh kudus Barulah kita menjadi anak Allah Karena roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita Bahwa kita adalah anak-anak Allah Yang mengakui kita menjadi anak-anak Allah Bukanlah dari pihak kita yang mengaku-ngaku bahwa kita adalah anak Allah Tapi harus dari Tuhan sendiri Yang mengakui kita bahwa kita adalah anak-anak Allah Tapi bagaimana Tuhan mau mengakui kita sebagai anak-anak Allah Jika kita saja belum menerima roh kudus itu Tapi jika kita belum menerima roh kudus itu adalah anak-anak Allah Lalu alasan yang ketiga kita lihat Roma pasal 8 ayat yang ke-11 Roma pasal 8 ayat yang ke-11 Dikatakan Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati Diam di dalam kamu Maka ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati Akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu Oleh rohnya yang diam di dalam kamu Paulus berkata bahwa roh kudus yang kita terima itulah Yang akan membangkitkan kita pada hari penghakiman kelak Secara rohani kita tidak akan mengalami kematian Tapi kita akan hidup dibangkitkan Sama seperti Yesus yang juga telah dibangkitkan Jika kita belum menerima roh kudus Bagaimana kita akan dibangkitkan? Jika kita tidak dibangkitkan Bagaimana kita bisa masuk dalam kerajaan surga? Apakah ada cara lain untuk mendapatkan jalan keselamatan itu? Dimanapun di dalam dunia ini kita tidak bisa mencari keselamatan itu Melalui Tuhan, melalui roh kudusnya Kita bisa mendapatkan satu pengharapan itu Di sini kita bisa melihat bahwa roh kudus begitu penting Jika roh kudus itu begitu penting Lalu bagaimana pada hari ini cara kita menerima roh kudus? Semua orang yang pada umumnya menganggap bahwa Oh ketika kita percaya Ya kita otomatis terima roh kudus Ketika kita dibaptis Ya kita pada saat itu juga terima roh kudus Tapi apakah benar seperti itu? Ya kita lihat kembali di dalam kitab Kita lihat kembali dalam kitab Kisah para rasu pasal 8 ayat yang ke-16 sampai ke-17 Kisah para rasu pasal 8 ayat yang ke-16 sampai ke-17 Ini dikatakan sebab roh kudus belum turun Di atas orang pun di antara mereka Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka Lalu mereka menerima roh kudus Bapak itu sesedari apakah orang-orang di Samaria Bukanlah orang-orang yang sudah percaya? Apakah mereka bukanlah orang-orang yang belum dibaptis? Mereka adalah orang-orang yang sudah percaya dan sudah dibaptis Tapi kenapa mereka belum menerima roh kudus? Jika roh kudus bisa diterima dengan cuma-cuma ketika kita percaya dan dibaptis Mengapa orang-orang di Samaria yang sudah percaya dan dibaptis? Tapi mereka belum terima roh kudus Dari hal ini membuktikan dengan jelas Bahwa ketika kita percaya dan dibaptis Kita belum menerima roh kudus Kita tidak otomatis menerima roh kudus Kita harus memohon roh kudus itu Ini yang pertama Alkitab yang berkata demikian Alkitab yang menuliskan seperti itu Lalu yang kedua kita lihat Kisah Pak Rasu Pasal 19 Kisah Pak Rasu Pasal 19 ayat yang kedua Kisah Pak Rasu Pasal 19 ayat yang kedua Katanya kepada mereka Sudahkah kamu menerima roh kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia Belum bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada roh kudus Ayat yang ke-6 Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka Turunlah roh kudus ke atas mereka Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan menubuat Bapak Ibu Saudari Disini adalah satu peristiwa bagaimana murid-murid di Ephesus Mereka juga belum terima roh kudus Mengapa mereka dikatakan sebagai murid-murid? Mereka tentu adalah seorang yang sudah percaya Mereka sudah banyak belajar Alkitab Tapi apakah dengan percaya Artinya mereka terima roh kudus Mereka belum terima roh kudus Mereka belum dikatakan belum terima roh kudus Bukankah mereka adalah seorang murid Seorang yang sudah percaya Jika roh kudus bisa diterima pada waktu kita percaya kepada Tuhan Mengapa mereka yang jelas-jelas adalah murid-murid Tuhan Mereka belum menerima roh kudus Dari hal ini membuktikan dengan jelas Bahwa roh kudus tidak otomatis kita terima Saat kita percaya tidak otomatis kita menerimanya Alkitab yang mencatatkan demikian Lalu mungkin kita berpikir Lalu seperti apa buktinya seorang itu menerima roh kudus Jika roh kudus itu tidak bisa diterima secara otomatis Lalu buktinya apa ketika seorang tersebut terima roh kudus Orang pada umumnya berpikir bahwa berbahasa roh itu hanya sebuah karunia Yang dimiliki oleh orang-orang tertentu saja Tidak semua orang yang menerima roh kudus itu berbahasa roh Jangan kita menyamakan oh semua orang harus berbahasa roh Bahasa roh itu cuma karunia Apakah benar seperti itu bos dari Apakah benar bahasa roh hanya sebuah karunia Kalau kita lihat dalam kisah parasu pasal 2 ayat yang keempat Kisah parasu pasal 2 ayat yang keempat Kisah parasu pasal 2 ayat yang keempat Maka penula mereka dengan roh kudus Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain Seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya Bahasa lain disini dalam bahasa Yunani adalah Dalam bahasa Indonesia memang dicatatkannya bahasa-bahasa lain Tapi kalau kita lihat dalam terjemahan aslinya disitu dicatatkan Artinya berbahasa lidah Berbahasa roh Dan murid-murid dikatakan pada saat itu semua mereka berbahasa roh saat menerima roh kudus Jika berbahasa roh hanya sebuah karunia bos dari Mengapa murid-murid mereka semua berbahasa roh ketika terima roh kudus Tidak ada yang tidak berbahasa roh Tidak dicatatkan hanya satu orang saja yang berbahasa roh Hanya Petrus saja yang berbahasa roh Bukan seperti itu Tapi semuanya berbahasa roh Dari hal ini membuktikan kepada kita Bahwa berbahasa lidah adalah bukti nyata menerima roh kudus Dan jika kita melihat di ayat yang kedua Situ dicatatkan Tiba-tiba turunlah dari langit Suatu bunyi seperti tiupan angin keras Yang memenuhi seluruh rumah di atas mereka duduk Ayat 3 Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah Seperti nyala api Yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing Penglihatan yang Tuhan berikan kepada murid-murid Adalah mengenai lidah-lidah Bukan api yang bertebaran Tapi dikatakan lidah-lidah seperti nyala api Mengapa Tuhan harus membeli pengelihatan mengenai lidah-lidah Kenapa Tuhan tidak berikan pengelihatan yang lain Pada saat mereka terima roh kudus Kenapa sih pengelihatannya harus lidah-lidah yang bertebaran Dari hal ini menunjukkan sesungguhnya kepada kita Tuhan ingin menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa Menerima roh kudus ada kaitannya dengan berbahasa lidah Maka pengelihatan yang Tuhan berikan kepada murid-murid adalah Mengenai lidah-lidah yang bertebaran Jika tidak harus berbahasa lidah Kenapa Tuhan beri pengelihatannya soal lidah-lidah Apakah Tuhan tidak bisa beri pengelihatan yang lain Tentu bisa Tapi Tuhan memilih untuk beri pengelihatan tentang lidah-lidah yang bertebaran seperti nyala api Dari hal ini kita tahu Bahwa sesungguhnya berbahasa roh ada kaitannya dengan bahasa lidah Menerima roh kudus ya harus berbahasa roh Kita lihat satu contoh lagi dalam kisah para rasul pasal yang ke-10 Kisah para rasul pasal 10 Ayat yang ke-46 Di situ dikatakan Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh Dan memuliakan Allah Lalu kata Petrus Kalau kita lihat ketika Cornelius dan sisih keluarganya Menerima roh kudus Dikatakan Mereka mendengar orang-orang itu Semua Semua orang-orang itu yang menerima roh kudus Mereka semua berbahasa roh Berbahasa roh Kalau dalam bahasa Inggrisnya speak with tongue Berbahasa lidah Dalam bahasa aslinya Glosolalia Glosolalia Jika bahasa roh hanya sebatas karunia Kenapa Cornelius dan seisi rumahnya Semua orang di situ juga berbahasa roh ketika terima roh kudus Kenapa tidak satu dua orang saja yang berbahasa roh Kenapa tidak satu dua orang saja yang berbahasa roh Kenapa tidak satu dua orang saja yang berbahasa roh Tapi dikatakan orang-orang itu semua berbahasa roh Ini yang kedua Kita lihat lagi bukti yang lainnya Kita lihat kisah Pak Rasul pasal 19 Kita lihat kisah Pak Rasul pasal 19 Ayat yang ke-6 Kisah Pak Rasul pasal 19 Ayat yang ke-6 Di sini dikatakan Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka Turunlah roh kudus ke atas mereka Dan mulailah mereka berkata-kata Dalam bahasa roh dan bernubuat Yang kita lihat dalam kisah Pak Rasul pasal 19 Ayat yang ke-6 Ketika murid-murid di Ephesus terima roh kudus Dikatakan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh Sekali lagi semuanya berbahasa roh Tidak ada yang tidak berbahasa roh Ketika terima roh kudus pasti berbahasa roh Pasti berbahasa lidah Tidak ada yang tidak berbahasa roh Semuanya dicatatkan di dalam akitab berbahasa roh Apakah kita masih akan berpikir bahwa roh kudus itu Berbahasa roh itu hanya karunia saja Alkitab tidak menyatatkan seperti itu Berbahasa roh adalah bukti nyata kita menerima roh kudus Maka pada hari ini Jika roh kudus kita tidak bisa terima secara otomatis Maka apa yang harus kita lakukan Tuhan dengan jelas berkata kepada kita Untuk meminta Untuk mengetuk Mari kita lihat dalam kitab Lukas Kita lihat dalam kitab Lukas Lukas pasal 11 ayat yang ke-9 Lukas pasal 11 ayat yang ke-9 Oleh karena itu aku berkata kepadamu Mintalah maka akan diberikan kepadamu Carilah maka kamu akan mendapat Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu Karena setiap orang yang meminta Menerima dan setiap orang yang mencari Mendapat dan setiap orang yang mengetuk Baginya pintu dibukakan Ayat 13 Jika kamu yang jahat Tahu memberi pemberian yang baik Kepada anak-anak Apalagi bapamu yang di surga Ia akan memberikan roh kudus Kepada mereka Yang meminta Kepadanya Tuhan berkata untuk Meminta Mencari Mengetuk Apa yang diminta Apa yang dicari Apa yang diketuk Yang dimaksud oleh Tuhan disini adalah Roh kudus Jika kita meminta Mengetuk Tuhan akan memberikan roh kudus Kepada mereka Yang meminta Kepadanya Kita tahu bahwa Lukas ini Injil Lukas adalah Surat yang ditulis oleh Lukas Kisah para rasul juga adalah Surat yang ditulis oleh Lukas Di dalam kitab Lukas Lukas berkata bahwa Lukas berkata bahwa roh kudus itu harus diminta Lukas mencatatkan bahwa roh kudus itu memang harus diminta Dan ini Lukas juga ulangi dalam kisah para rasul Maka kalau kita lihat dalam kisah para rasul Pasal yang pertama Lukas juga mencatatkan bagaimana Murid-murid juga harus meminta roh kudus itu Artinya Lukas ini konsisten mencatatkan Peristiwa di dalam Alkitab Lukas Lukas Siheta Zai Siheng Jika roh kudus harus diminta Yang memang harus diminta Jika Siheng Jika Harus diminta baru terima roh kudus Ya memang catatannya dalam kisah para rasul pasal satu pun Murid-murid harus meminta baru terima Maka Bapak Bapak Pada hari ini Mintalah roh kudus itu Dengan berdoa Kita memohon Tuhan Berikan roh kudus itu Mohon Tuhan Berikan roh kudusnya Tinggal di dalam setiap hati kita Woi sedari Jika roh kudus begitu penting Pada hari ini Jika kita tahu bahwa roh kudus Berkaitan dengan keselamatan jiwa kita Apakah kita tega Menunda-nunda keselamatan kita Apakah kita akan berkata Nanti saja Berdoa Mohon Tuhan Kudus Hidup saya masih muda Hidup saya masih panjang Banyak hal yang harus saya lalui Tapi Bapak Bapak Sedari Apakah Ada orang yang tahu Sampai kapan hidup kita Di dunia ini Jika kita tahu bahwa roh kudus Berkaitan dengan keselamatan Maka seharusnya sekarang juga kita akan meminta roh kudus itu Jangan tunda-tunda lagi Jika kita tahu Ada saudara-saudari kita Belum terima roh kudus Apakah kita tega Biarkan mereka Tidak terima roh kudus Jika kita tahu Ada anak-anak kita Belum terima roh kudus Apakah kita biarkan Mereka tidak terima roh kudus Jika kita tahu Ada orang tua kita Belum terima roh kudus Apakah kita biarkan mereka juga Tidak terima roh kudus Jika kita tahu Bahwa roh kudus Berkaitan dengan keselamatan Tentu kita tidak akan tega Melihat mereka Belum terima roh kudus Kita harus dorong mereka Berdoa Segera mohon roh kudus Segera minta roh kudus Untuk keselamatan jiwa mereka Pada hari ini Maukah kita bersama-sama Saling mendoakan Satu dengan yang lain Bagi yang belum terima roh kudus Kita doakan mereka terima roh kudus Bagi Bagi kita yang belum terima roh kudus Kita juga mau maju Berdoa untuk mohon roh kudus Inilah firman Tuhan Yang disampaikan pada hari ini Kira-kiranya boleh menjadi Satu kekuatan bagi kita Rok kudus berkaitan dengan Keselamatan kita Rok kudus begitu penting Di dalam kehidupan kita Nanti sore kita akan Bersama-sama lanjutkan Apa kaitannya roh kudus Segala puji dan hormat Hanya bagi nama Tuhan Rok kudus berkaitan dengan Rok kudus berkaitan dengan Amin Amin Terima kasih